Pria bernama Eko Hadi Susilo asal Madiun, Jawa Timur ini terus berjalan menuju ke pusat ibu kota negara Nusantara di sepaku penajam Pasir Utara. Aktivitas yang sudah dilakukan selama satu bulan itu bertujuan untuk bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Jalan kaki yang dimulai dari kampung halamannya Rejo Mulyo, Madiun itu mulai dilakukan sejak 14 Juli 2024. Perjalanannya berlanjut dengan kapal laut menuju ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dari tempat itulah jalan kaki di Pulau Kalimantan dimulai, hingga akhirnya ia tiba di penajam Pasir Utara. Eko Hadi Susilo menyebut dirinya bernazar, jika Prabowo memenangi Pilpres dan terpilih menjadi Presiden, maka ia akan berjalan kaki dari kampung halamannya menuju IKM. Dari perjalanannya tersebut, Eko Hadi Susilo menyatakan banyak warga yang belum mengetahui tentang IKM. Dengan pengetahuan yang dimiliki, Eko pun berusaha memberi penjelasan. Dikatakannya, selama perjalanan banyak suka duka yang dihadapi. Meski begitu, ia akan terus melangkah demi bisa bertemu Prabowo Subianto. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari penajam Pasir Utara. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari penajam Pasir Utara.